Dulu gua buka distro itu daerah jalan panjang itu awalnya bukan label, itu toko tato gue Yaksuy selamat datang di youtube channel gua tinggi kurnian sah channel yang paling sah buat lu nonton buat lu dislike Pokoknya lu mau nonton mau nge-live mau nge-bully mau nge-jazz apapun pokoknya sah lah Bebas Bebas pokoknya Seperti biasa Bakar kalo bisa Sebat dulu kita Jadi gini, hari ini gua lagi di kediamannya Pak Lee, Harry Death Rebel Record nih Halo dulu Halo, gue Harry, dari Death Rebel Record Umur lu berapa? Hahaha Gitu, skip silent Bisa liat sendiri lah bumur betapa Sampai Enggak, 17 Oh 17 tahun ya Apanya itu jisanya Enggak, jadi gini Pak Gua tuh masuk tujuan gua nih gua kesini mau buat konten sama lu, ya gua penasaran Kita kan berteman udah lama nih Cuman gua untuk nanya-nanya nih Nanya-nanya tentang daleman lu tuh gua tuh sama sekali belum pernah Nah, yang gua tau ya, lu seorang anak band, lu api gua Telmat gua 6 Meraknya 6 Enggak Lu aktif di Scan Metal Terus juga lu punya label sama punya studio tattoo juga Gua pengen ngulik nih Ngebahas sama lu nih tentang Death Rebel Record nih Sebelum kita bahas Death Rebel Record Gua mau nanya dulu nih, lu ini apa namanya Kenal ataupun lu mulai tau Scan Metal nih, tahun berapa sih? Gua tau skin metal sekitar tahun 9, 9 berapa ya? Sekedar 1-an lah Cuman baru sekedar tau Sekedar tau, 91-an lah Jadi tahun 91 tuh lu baru sekedar tau lah dong? Tau, terus gua mulai bikin band, dan band metal udah berapa tahun kemudian itu baru ketemu orang-orang yang Yang pas Yang pas gitu Jadi lu tahun 91 nih, cukup lama juga ya? Anjir gua belum lahir, 91 Asli gua belum lahir, 91 91 nih lu udah kenal Scan Metal nih Enggak kenal sih, tau Ya tau lah ya Scan Metal tuh jaman dulu tuh Lu mulai dengerin tuh siapa sih di tahun itu? Maaf ya gua belum pernah denger Pertama kali dengerin itu lagung Skultura dulu ya Skultura itu lu langsung ke luar ya, bukan ke lokal ya? Belum ya Belum ya Ya referensi memang banyak ya, luar lah Luar lah Tau ada dari CD, cassette lah Bukan CD lah, cassette lah Bukan CD lah, cassette Ya jaman dulu emang banyakan emang cassette dulu sih ya? Iya cassette, terus dari temen-temen sekitaran ada yang kita metal juga gitu kan Jadi lu tuh mulai kenal awal ya musik-musiknya Skultura, 91 Nah ini lu kan yang gua tau kan nge-band nih Ya kan sama Fadihat ya? Nah itu lu dari tahun 91, lu mulai ngebentuk band nih Fadihat ini tahun berapa nih? Kalo Fadihat sendiri? 98 98 98 98 98 tuh yang udah bener-bener Kebentuk lah itu? Iya Fadihat tuh, 98 ya? Cukup lama juga ya anjir, gua baru umur 2 tahun 98 Dia udah nge-band, gila Itu emang dari Dari orok Dari orok Udah langsung nge-band Bumset ya Barat lahir langsung metal lu Oh jadi lu 98 udah nge-band sama Fadihat nih? Nah Apa namanya di Fadihat sendiri Lu udah ngasilin berapa karya nih Fadihat nih? Album Oh udah 4 album Dari tahun 98 sampe sekarang udah 4 album Itu musiknya Fadihat ke arah mana sih? Influensinya tuh Fadihat? Fadihat apa ya? Influensinya ya? Lu juga ke Kani Balkop Kani Balkop Kani Balkop Tepok esion Oke Itu yang gua suka aja Yang gua seneng aja Berarti dari tahun 98 sampe sekarang Kok sih banyak tuh ya pergantian personil ya? Bisa Ganti personi bisa berapa kali lu itu? Wajar lah itu ben, pasti ada Ganti personi itu Termasuk paling Paling sering lah Pak Dihat Ganti personi Tapi itu berkibar dari awal sampai sekarang Lu ya, karena di Pak Dihat sendiri Lu yang leader sekaligus motor Yang ngedirin lu juga gitu Ya engga juga sih Gue kira emang dari lu sendiri Yang ngedirin, emang sama temen gue sekolah Di Almarhum Si Kacing Ismail Itu temen gue Almarhum Nah, tadinya mah ngga main metal Gue ngeblend dari jamannya masih sekolah sama dia Lu bawain lagu-lagu rock Lu bawain lagu-lagu rock gitu ya Mari-mari Wah, kayaknya nantang nih Main metal nih Cari orang-orangnya gitu Band metal nih Tapi gue ngga tau kalo waktu itu Metal itu oke, metal Gaknya gue tau cuma Press metal-nya aja Iya 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 cari lah Cari Sampai orang ini Orang ini Sampai bener Wah ini kurang nih Nggak dapet nih Bener-bener ketemu lah ya Mulai nggak dapet Ganti lagi Terus cari sampe Vokal-vokal Akhirnya vokal cari Nggak ketemu-temu Yaudah deh gini aja cari gitaris lahir Biarin gue yang vokal deh dulu tuh Oh buset ya Biarin gue yang vokal Akhirnya yaudah Dalam tuh Sampai jadi bikin demo dulu tuh 4 lagu gue yang vokal Lu yang vokal itu demo? Iya Itu demo awal banget apa? Iya Oh demo awal lu yang vokal itu? Versi apa tuh? Kaset Oh kaset Sampai itu gue vokal Sampai album pertama Cuman album pertama itu Gue vokal sambil gitar Iya Vokal sambil gitar Oke Itu kan di Padiat sendiri ya Nah selain di Padiat kan Gue lihat kan lu juga punya label nih Ya kan? Death Rebel Record Nah ini Death Rebel Record ini Apa namanya? Lu punya band dulu Apa punya label dulu sih? Band dulu lah Oh band dulu ya Oh di Padiat dulu Baru berjalan lu Baru ngebentuk Death Rebel nih Iya Lu bisa kepikiran Pengen buka label Kenapa sih? Apakah ada peluang Ataupun emang Kayaknya seru nih Buat berniaga Kayaknya di dunia label gitu Enggak Lu memang Jamannya masih Sering ngedress Muter-muter gitu Gue suka main jualin Kaset-kaset Anak-anak lho Oh jadi awalnya Nge resellerin dulu lah Gitu ya Lalu gue Jualin pilih Gak Gue lapakin Ada Padahal gue Ngelapak tuh Suka manggal tuh Apa sih namanya Nek Terti itu Langkah sesu metal Kaos di daerah Mananya Grogol itu dekat Limbatan Penyebrangan Trisakti itu Trisakti itu Trisakti ya Lalu Ini lagi ke studio Ya gitu aja Sampe akhirnya Gue kenal banyak temen label Sampai berpikir Wah setidak nih Kayaknya Kalo lu sampe bikin label Tapi tuh Luang Sampe kesitunya sih Jauh banget Jauh Udah 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 Berapa tahun kemudian Kemudiannya Baru kepikiran pengen buka label Sendiri gitu ya Karena ada kesempatan aja Kesempatan Pertama tuh Kesempatan Ibaratnya gue ngebantu temen lah Gitu Tahun berapa sih itu? Tiap label lu mulai ngebangun? Follow the treble nya sendiri Itu kan dari nama Dulu gue Buka distro itu daerah Mana jalan panjang gitu Itu awalnya bukan label Bukan label itu? Toko Tato gue Oh Toko Tato itu? Iya Studio Tato gue Cuman Tahun 2004 terus Studio Tato 2004 2004 2000 Berapa ya? 2000 Ya pokoknya deh 2010 Ape 2014 13 Ape 11 Ape 2010 lah ya Baru kebentuk tuh Diatrable tuh Baru gue kepikiran Wah bikin label Dan membantu temen tuh Ya kan Tapi daripada gue nyari nama baru Ya kan Nah mendingan Nama studio Tato gue aja sekalian Diatrable Diatrable record gitu kan Sekaligus Tato Studio Diatrable Distribusi Terus nyari produksi Desain Promo Promo segala macem Bikin event Gak 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 20 Kau Gak Kemudian Diatrable Diatrable Udah Gak 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 Sampai Gak 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 8 8 lah kurang lebih, gue gak lupa 8 atau berapa itu dari versi CD sama versi kaset juga ada ya? kalau kaset, malah jarang band rilisan gue sendiri banyak kan kalau buat kaset, gue kerjasama sama temen gue yang terakhir yang gue liat, rilisan kaset lu, safar sama marginal ya? iya terus kalau Dead Rebels sendiri nih pak lu kalau misalkan seleksi untuk nge-release band nih lu punya seleksi gak sih? apakah lu khusus misalkan gue pengen nge-release yang get metal aja lah ataupun greencore aja lah ataupun apalah gitu yaa gue nge-release ya apa yang enak di-coping gue aja sih mau band itu genrenya apa gitu ya ya kecuali yang penting dimasuk di scan lah apa yang gue apa yang gue seneng di-coping aja ketika gue ah enak nih kayaknya feeling gue nih tapi toothbandnya asik gitu dan enak dia ajak buat kerjasamanya enjoy lah ya? iya gak banyak neko-neko lah yaudah terus dari rilisan lu nih apa namanya yang paling cepet sold out nih siapa paling? entah itu dari kompilasi entah itu dari kaset entah itu dari CD yang paling cepet lah menurut lu terus juga kan banyak kalau CD kan biasanya kan seribu ya? biasa kalo cetak ya seribu ya? ya sekarang sih udah bisa bisa 500 ya kalo sekarang ya siapa sih pak? yaa kalo buat cepet susah juga ngitung takarannya sih takarannya paling cepet itu bisa sampai setahun setahun itu baru baru sold out baru abis apa itu? CD ya? CD itu ya band gue sendiri itu oh band lu sendiri ya pak Diat itu juga gue sharing juga kerjasama tuh sama vulgar production tuh oh jadi kerjasama sama vulgar jadi apa namanya paling cepet itu bisa satu tahun lah ya? iya nggak nggak kayak kita dijual kaos gitu kan jadi soh lah maaf abis kalau itu lapor putarannya agak agak lama oh terus apa namanya nih? kan gue liat nih pak sekarang-sekarang ini tangkapan lu gimana sih? tentang bukan apa ya? jadi kan kalo gue liat nih sekarang kan label-label nih khususnya di tahun-tahun ini ya gue liat nih banyak yang bermasalah nih label-label nih yang sekarang-sekarang ini nah tangkapan lu gimana sih? gitu dengan label-label yang bermasalah ini gitu karena kan tau sendiri sken metal kan ya lu pasti kalo lu punya borok dikit nih di satu orang abis lah ya dikit abis lah gitu udah gitu juga lingkungan juga sempit di metal pasti lu bakal ketemu lagi tapi gitu orang lingkungnya iya tangkapan lu gimana sih? iya sebenernya sayangin sih iya kan sayang banget ya? sayangin gue tau sih nih yang lu maksud tapi iya karakter tapi parah juga pak gitu menurut gua tapi enggak lah setiap label itu setiap ini dia punya inian masing-masing ya cara mereka masing-masing tinggal caranya mereka itu cara mereka buat manage-nya itu bener atau enggak bener apa enggak kalau enggak bener ya habis penuh kasus kalau enggak biasanya sih pun kalau bangkrut total break gitu aja ya kan tapi ada juga yang bangkrut enggak apa enggak tapi masih jalan ngilang gitu aja ngilang gitu aja tapi enggak taunya kasus mana-mana gitu kita enggak tahu tapi masing-masing lah itu managenya ya kan iya bener kayak gue sendiri dek treble dek kayak angin mau 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 tiup mau enggak ibaratnya kan ya tapi gini gini kali tapi gue masih apa namanya ya masih respect banget lah sama lu karena dari kapan gue kenal lu tuh sampe sekarang tuh ya ibaratnya ya lu di mata gue ya gue pribadi nih gak ada cacatnya lah dalam artinya lu gak ada kasih lu gak ada ngagelapin duit gak ada apalah gitu agam ngapain lu gila ibaratnya kita udah dibantu sama temen kita ngebantu sama ngebantu temen udah kesukur sama sama support gitu kan ibaratnya ada temen mau gue rilis kan dia ngebantu gue juga nih rilisin gue gitu kan terus gue juga ngebantu dia juga gitu kan ayo gue rilis ngebantu ibaratnya itu aja udah belum masih gue mesti tanky juga iya iya bener bener kali terus ini pak le gue mau nanya nih lu kan udah apa namanya ngebuka label ini kan udah lama juga ya lu pernah pasti kan pernah terombang ambing ya kan ngerasain dimana titik lu diatas dimana ketika lu down lu pernah gak sih apa namanya ngerasain titik-titik nih ketika ah udahlah kayaknya gue udah cukup lah gitu nge-label kayaknya udah parah nih sekarang nih pasaran ataupun gimana pernah gak sih lu ngerasain titik kira-kira lu tuh bener-bener down gitu kalo down sih enggak cuma skip mungkin wah ini momennya kayaknya belum nih buat ini skip dulu maksudnya skip dulu maksudnya ntar dulu sampe bener normal lagi kalo gitu kan normal dalam arti keadaan pasaran pasaran gitu kan kayak gitu ya sekarang ini gue alamin jadi sekarang ini kan agak agak turun nih menurut gue tau kalo menurut orang lain turun ada ya beli akhirnya mau gak mau CD rilis CD ada kebelakangin aku liat dulu nih apa nih yang ini oh kasetnya lumayan akhirnya di coba rilis kaset nah kaset kurang oh kaos gitu kan ya mana yang ini aja gitu pasaran ya mau ap perlu setan rilis terus kayak kebanyakan duit gitu kan jadi lu lebih memfilter lah ya pasarannya gimana nih enaknya gitu jadi kalo misalkan ini udah gue tahan dulu nih gitu kan lebih pelang lagi gitu kan kayak normal baru jalanin lagi-lagi juga gue gak kayak banyakan label sih gak kayak kebanyakan label kan dia kan kalo kebanyakan label kan dia tuh bisa dalam setahun berbagai kali dari CD gitu kalo gue paling setahun sekali yang penting ada yang penting masih aktif lah gak penting dilihatan wow day travel masih ada nih iya bener-bener tapi gak masalah yang penting kan aktif masih jalan masih ada rilisan gitu ya kan karena kan gini mempertahankan suatu apa tuh yang udah lu bangun tuh emang susah gitu ya kan jadi ya salut lah gue sampe sekarang lu masih jalan di day travel terus apa namanya nah gue mau nanya nih pentingnya rilisan fisik menurut lu gimana pak ya penting lah karena sorry gue potong karena kan sekarang udah banyak nih band-band yang ngasih platform digital mereka di media-media ya kan apalagi dengan adanya itu pasti kan otomatis kan penjualan kaset sih itu bakal kebelakangan banget ya kan emang dengan adanya teknologi juga benar memang ngebantu iya ngebantu ya buat promo ya dalam artian buat promo tapi juga bisa juga ngejual lagu mereka gitu kan kayak di spotify apa segala macem kan mereka juga ngasilin dari situ tapi memang yang berkurang akhirnya fisiknya ya karena digital lebih simple orang semua pasti pegang handphone kalau koneksi internet ya kan handphone apa dari mana pokoknya akhirnya ya itu berkurang fisiknya jadi mereka wah kayak kayak gimana ya jadi kayak mending gua denger di inilah dari pada gua beli ya kan sayang sih sebenernya sayang disitu padahal ada kelebihannya itu kalau kita ngoleksi fisik tuh ya kan ada nilai seni sendiri ya ada nilai sendiri gitu ya kan satu juga memang sama-sama ngasilin sebetulnya sama-sama ngasilin sama-sama support cuma bedanya di di AP ya itu lebih ke pribadian sih ya kayak gitu masing-masing sih tapi gua lebih lebih jelas kalau gua lebih seneng sih ya itu temen-temen lebih lebih fisik lah ya karena disitu lu selain support juga gitu kan lu juga bisa bisa ya gua bisa beria lah ya nunjukin lah nih kalau bisnis menurut lu bagus nih bagus nih ya lu dipinjam sama temen ya bener kalau lu dari handphone anjing ini cuman cuman opas bagi ya kan kalau lu dapet reto kayaknya emang enaknya kalau di sini tuh bisa kita dengerin sambil liat liriknya apa sih liriknya gitu ya kan kok personilnya siapa aja oh rekamannya dimana jelas ada semua disitu ya semua jelas kalau itu ya kan kok judul-judulnya ini pun kalau ibaratnya jadi kita tahu historinya gitu kan perjalanannya tahu semua dari situ ya oh nih susahnya tuh gini nih ben nih ya kan udah dari tahun sekian di rekaman ketemu lagi tahun sekian kan ada tuh yang mau dari studio ini ketemu studio yang ini mixingnya di sini wah ketahuan semua lah itu ada semua ya kalau kita denger di digital kan ya ini kita cuma denger hasil udah musik kita gak tahu historinya ya kan bener gak tahu dalamannya deh gimana prosesnya wajar banyak kan apa ya namanya scene teman-teman scene sekarang nih yang 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 seneng musik dead metal apa metal lah khususnya ya kan apapun lah itu ya kan iya mereka akhirnya kadang cuma tahu bandnya tapi gak eh gak tahu bandnya tapi gak tahu siap aja orang-orangnya ya kan terus ada bahkan lebih parahnya lagi tahu musiknya tapi gak tahu bandnya ini musik metal cuma bandnya sopoh itu ya yang penting metal lah iya iya bener-bener jadi emang penting banget lah intinya ya tulisan fisik itu ya cuman ya itu kita tergilas dengan teknologi jadi mungkin agak mereka termanjakan lah isinya iya iya bener-bener kaling gak gini lah berimbang lah digital boleh lah dulu ini tapi dijadiin buat referensi referensi bener-bener jadi ketika lo mau beli sesuatu nih mau beli ini semang nih band ini nih cuman lo gak tahu nih ya kan musiknya tapi senang nih wah ini band apa sih nih dulu dengerin referensi oh ini asik nih kalau iya kan ah gue belilah CD nya paling gak paling gak harusnya seperti itu sih sebenernya gak gak oh ini akhirnya wah referensi yoi ini asik nih musiknya nih akhirnya dinikmati dari situ downloadnya iya kan downloadnya iya kan download gratis orang capek pak rekaman pak iya bener-bener pak tidak hanya kita dengan beli fisik mereka kan kita juga ngebantu mereka iya bener mereka rekaman pake duit apa segala macem lah apalagi kan tau sendiri industri metal ini kan beda banget sama keringet jagung lah mereka kan iya bener-bener terus tau-tau tiba-tiba lu denger referensi iya kan temen beli satu lagu di spotify apa segala macem terus tiba-tiba ah asik nih musiknya lu cari free download kan sakit pak iya bener-bener tapi kadang-kadang gitu memang kurang ajar gitu yang yang upload full album full album full album itu gila itu parah menurut gue gue inget banget sih gak tanggung-tanggung itu asik gue inget banget tuh band gue sendiri tuh asuh sih itu band lu sendiri ada itu iya gue ngalamin tuh full albumnya iya baru berapa bulan rilis tau-tau udah ada free downloadnya asuh ya asuh ya itu yang gak lu claim sama lu copyright gitu iya mau gimana gimana kita kalo udah begitu cyber udah susah pak susah ya kita mau claim apa gimana mau lu dibilang apa laporin ke penjahatan IT ya karena susah makanya band BAP label-label banyak bangkrut ya karena label-label mayor label banyak bangkrut ya karena itu pembajakan itu udah susah iya bener itu yang bikin kita kadang musisi berat gitu kan buat pertahanan yang hidup di scan ya spin di musik lah gitu kan paling kita akhirnya banyakan musisi-musisi sekarang ya mau yang mayor level mau yang di label mereka cuman DAPV hidup dari endorse-endorse aja iya dari endorse-endorse aja dari sponsor kalo buat ngarepi penjualan sekarang asli udah udah menurun banget ya gak mungkin lah buat mereka apa hidup ini buat ini mereka lah kemasukan mereka iya 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 terus selama lu di synth metal nih lu pernah gak sih pak ngalamin hal yang menurut lu nih bener-bener apa ya lucu lah gitu unik gitu ketipu ataupun apa gitu nah kalo gue gak ketipu kalo kalo gue lucunya dulu pas lagi main gimana tahunnya lah ke 2000an kalo gak salah di puncak main di puncak berapuncak berapuncak dia ada bekas pila gitu kan bekas pila itu asik sih iya kan ada ponduren iya malah disitu ternyata panitianya gak ada izin sama orang kampung sekitar itu sore lu maghrib ya iya didatengin sama orang sekampung buru-buru gue angkat itu lu posisi udah main belum? udah oh udah main itu lu udah main udah main itu pas mau lagu keberapa wow deh panik deh aku lagi cabut buru-buru daripada abis lu digabung gitu ya iya bener-bener iya akhirnya acara di cut gitu aja udah bubar begitu aja gimana lu daripada digabungin orang kampung oh jadi itu acara Gigsnya itu belum izin sama warga sekitar gitu ya iya kayaknya sih belum izin masalahnya wah di depan udah ada orang kak orang lupa udah wajib kan boy boy ayo 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 cabut 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 akhirnya lu tinggal gitu aja tinggal udah alat cuma emang dulu kan masih ya gue belum band termasuk kere lah ya kan mungkin cuma punya double pedal doang itu juga double pedal murah itu doang sama lah gue juga ngalamin pada satu-satunya akad selapetin kamu iya kan penduli setan moson punya panitia lagi juga disitu udah gue agak penduli yang penting aman dulu ya cari selamat ini iya bener di kurung-menerang kampung lu gimana lu luar udah jauh itu kan jalan masuk ke pila itu jauh pak iya kan jadi kayak ada jalan ga apa ya ga ga lah ya kan satu mobil gitu jauh berapa meter gitu kan buat ke tempat ke akses seperti itu gitu kan itu gue lari bertiga ber4 lah sama temen tuh iya ber4an tuh ber4an tuh ber4 apa ber5 cabut gue buru-buru deh ngilang deh ber4 anjing yang keluar kaya kok gue gini amat main dibayar belum main kalah belum anjir ya kan panitia pada ngilang ya kan udah udah lepas gitu aja udah super apak gitu mah udah iya tahun 2000 itu ya iya kata gue asuk gokel juga pengalaman paling kocak itu oke oke pulang dari situ iya kan pake ribut lagi ama ama personel sendiri itu gue inget banget anjir wah sakit personel sendiri itu iya karena dia pikir wah lu udah dikasinin duitnya sebelumnya jadi saling curiga lah padahal abang belum padahal abang belum sama sekali ya yaa akhirnya gue beranthmah personel sendiri sampe main tojok dekan gue juga lebih tapi ya itu namanya kita temen udah dari lama setelah gue abut main pukul pukulan tadadadad! turun dulu masih sering tuh ada nongkrong kitalen cuma kalau itu nongkrong kitalen duduk betor iya kan lu gak kenASA3 Oke, sorry ya tadi, bayaran lagi, jadi walu sendiri itu, dikerapain juga, itu sih, itu pengalaman paling dokel, terus sampai akhirnya gue sama temen begini, erat banget lah gitu kan, walaupun akhirnya sekarang bodi bodi gak ngeband lagi sama dia, tapi persahabatan gue masih terjaga lah ya, masih terjaga. Oke pak, jadi sebelum kita, gue closing nih, apa namanya, mungkin gue minta pesan-pesan lu lah, buat temen-temen label, temen-temen di scan metal, temen-temen metalhead, ataupun temen-temen ya segelintiran inilah di metal lah, mungkin lu punya pesan apa gitu. Oke, cepet juga ya, gue pikir lama gitu, jam gitu kan, durasinya. Nah kalau gue sih, buat temen-temen yang ngeband, lebih berkreatif, apa ya, berkreatifitas lagi ya kan, karyanya dikembangin lagi banyak, terus berkarya terus, terus, terus ya kan, jangan sampai, mau pun, apapun, kondisi, keadaan, mau dibilang, apa penjualan kurang, apa segala macam, udah jalan aja. Nah yang penting, lu tetap berkarya ya kan, buat temen-temen scene, yang support, menikmat, ya setidaknya lu menghargai lah keringat jagung itu, temen-temen band kita karyanya gitu kan, buat lu beli fisiknya, atau apanya, karena itu, itu ninian mereka. Nafas mereka lah ya, dari situ lah ya, kayak gitu sih. Terus buat temen-temen label nih? Kalau buat temen-temen label, apa ya, wah, gue tau sih kondisi mereka, kadang sekarang banyak juga yang udah pada, Rombangan nih. Semen miss gitu ya. Kayak puasa. Tapi beberapa ada juga yang tetap fighting ya, masih bertahan, ya kan. Gue selalu sama mereka, tetap terus seperti itu, jangan pernah nyerah lah ya kan. Jangan pernah nyerah, apapun keadaannya, kondisinya gitu kan. Karena, tanpa lu label, band juga gak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Karena, satu sama lain saling sinabungan. Iya, saling sinabungan lah ya. Iya kan. Itu sih, ya. Pendistribusian, lebih luas, ya kan. Biar kalau bisa band-band Indonesia lebih dikenal lagi di mancanegara. Biar makin banyak lagi band-band metal Indonesia yang main di luar negeri. Iya bener-bener. Karena emangnya potensinya di lokal juga udah cakep-cakep ya. Siapa tau, jadi rekomendasi band Indonesia bisa dirilis sama Nuclear Blast. Iya bener-bener. Kita gak tau ya kan. Siapa tau ya kan. Siapa tau kan gitu kan. Itu kan ada pengaruh juga dari label sama band juga kan. Terutama dari label lah yang lebih ngenalin itu band mereka. Pendistribusi yang mereka. Kayak gitu sih. Oke, jadi pesan-pesan lu udah cukup ya sama situ ya. Oke, thank you banget buat Pahle Harry. Sama-sama Pahle. Makin maju. Gue udah bisa ngobrol-ngobrol disini sama dia. Karena gue kenal lama sama dia buat nanya-nanya kayak gini tuh baru kali ini gue nanya sama dia. Iya karena emang sebelumnya juga gue kenal. Dia cuma ya sekedar kenal gue dikasih tau. Ya begini loh di skin metal, di sims metal nih ya lu harus begini, begini, begini. Ya salah satu guru gue juga lah ya kan. Yang membenarkan gue di jalur ini lah gitu. Ya udah intinya thank you lah yang udah nonton juga gue terima kasih. Jangan lupa subscribe lah. Support terus lah pokoknya. Oke, thank you.